Bapak ibu saudara-saudara mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan Mari berdoa Ya Tuhan Allah kami mohon kepadamu Tolonglah kami supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan Kami diberi kekuatan oleh roh kudus Supaya kami dapat membaca firmanmu dengan baik, merenungkannya dengan baik Dan oleh kekuatan roh kudus kami dapat melakukan keendak firmanmu di dalam hidup kami Terima kasih banyak ya Tuhan Kami mohon jauhkan semua pengguna pencobaan Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan Kami rindu pada firman-Mu Berfirmanlah bagi kami Tuhan di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa Amin Bapak ibu saudara-saudara dalam sukacita ini Saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab Terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata demikian Apabila saudaramu berbuat dosa Tegurlah dia di bawah empat mata Jika ia mendengarkan nasihatmu Engkau telah mendapatnya kembali Jika ia tidak mendengarkan engkau Bawalah seorang atau dua orang lagi Supaya atas keterangan Dua atau tiga orang saksi Perkara itu Tidak disangsikan Jika ia tidak mendengarkan mereka Sampaikanlah soalnya kepada jemaat Dan jika ia tidak mau juga Mendengarkan jemaat Pandanglah ia sebagai Seorang yang tidak mengenal Allah Atau seorang pemungu cukai Demikian firman Tuhan Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari Shalom Bapak ibu saudara-saudara Sebenarnya pembacaan ini sangat berkaitan dengan bagaimana Kita menyelesaikan sebuah perkara Di dalam sebuah persekutuan jemaat Saya sebut perkara oleh karena Tidak semua orang Akan dapat melakukan Semua hal itu dengan baik Dan memuaskan seorang dengan yang lain Selalu saja ada yang marah Salah Berbuat tidak sesuai dengan apa yang seharusnya Dan bahkan itu diketahui oleh orang-orang lain Saya mau tanya saudara Apa pernah saudara mengalami Sebuah keadaan di mana Saudara tahu ada seorang sahabat Sama-sama anggota sepelayanan Atau sama-sama ambil Tuhan ini Mereka melakukan sesuatu Yang saudara rasa bahwa salah Atau memang dia benar-benar salah Tetapi saudara tidak mampu melakukan sesuatu untuk itu Sepertinya tidak berdaya untuk itu Atau Mungkin saudara pakai cara-cara yang tidak berkenan Saya menyampaikan ini saudara Bagian pembacaan ini mendolong kita Untuk kita memahami Langkah-langkah yang bisa dipakai Untuk Kita melakukan sebuah tindakan Jikalau ada seorang di dalam persekutuan Yang melakukan kesalahan Apa itu? Yang jelas disini saudara Pembacaan ini mulai bahwa Apabila saudara membuat dosa Tegurlah dia Jadi kalau ada seseorang melakukan kesalahan Melakukan dosa Pelanggaran terhadap perintah Tuhan Mesti ditegur Jangan dibiarkan Sebab kalau tidak ditegur itu Itu sebuah persoalan Pertanyaannya adalah Saudara berani untuk menegur atau tidak? Kita berani untuk menegur Kok tidak? Pada saat orang mengatakan Berani tegur Belum tentu cara-cara yang digunakan Itu cara-cara yang benar Ketika ada orang bilang Aduh tidak usah tegur Sama saja kan Kita tegur, tegur, tegur juga sama Orang cenderung mencuci tangan Dan melepaskan diri Saya tidak tahu kita ada di mana Tapi kira-kira itu pilihan-pilihan yang ada Dan seringkali kita ada di situ Lalu bagaimana kemudian Tuhan Yesus menolong kita Untuk memahami hal ini Dan kemudian kita dapat mengerasakan Yang pertama Yesus bilang begini Kalau ada saudaramu yang salah Langkah pertama itu Tegur dia Tapi tegur dia di bawah Empat mata Ketemu dia sendiri Bicara dengan dia Kenapa empat mata? Karena seringkali Bukan saja orang lain Kita sendiri tidak mau Kalau orang tegur kita di hadapan Orang langsung menegur kita Pengkesalahan Dengan maksud Mengkritisi atau lain sebagainya Jadi ada nilai etis di situ Datang Ketemu dia Empat mata Bicara dengan dia Bicara dengan dia Ini persoalan pribadi Karena kita bersahabat Karena kita bersaudara Mesti ini dilakukan dengan baik Harusnya kalau saudara mengatakan ini Saudaramu Engkau bisa datang kepadanya Engkau bisa mengatakan kepadanya Empat mata Kita mesti siap hati Ada kalah Ini saudara-saudara Aneh di kita Ketika saudara Buat salah Bukan kita panggil dia Empat mata Tapi kita Justru bicara kepada orang lain Empat mata Dengan orang lain Bukan empat mata Setelah empat mata Kalau tidak bisa Tuhan Yesus Kasi naik Panggil tambah Satu dan dua orang Yang diharapkan adalah Satu dan dua orang Yang datang Ini adalah Satu dan dua orang Yang bijak Bukan satu dan dua orang Yang mabuk sopi Yang mabuk minuman keras Baru dia datang Itu dia bisa merusak Tambah itu persoalan Itu keadaan Panggil lagi Dua atau Satu atau dua orang Untuk datang Kenapa langkah ini penting Saudara-saudara Kita nih kadang-kadang Ketika ada orang salah Saya membayangkan Saudara-saudara Kadang-kadang Kita ambat-ambat Tuhan saja Ketika ada satu ambat Tuhan Salah Dan lain sebagainya Kita cenderung Menggunakan kalimat Dosa tidak boleh disembunyikan Lantas kita buka Betul-betul Jadi beda tipis Antara menegur Dan menghancurkan Orang-orang hidup Ya Saudara-saudara Panggil dia empat mata Kadang-kadang kita baru tahu Ada orang bikin salah Belum konfirmasi sekalipun Kita langsung Foto Baik-baik Sendir Kasih naik Dia pun foto Di media sosial Baru kita bilang begini Kenal ini om kok Ini om ini Dia pun nama Om Blunder ini Terus Macam-macam Orang membuli dia Dan lain sebagainya Itu bukan cara Kristian Paling tidak menurut Pemacaan ini Panggil tambah Satu atau dua orang Itu orang diharapkan Orang yang bijaksana Supaya membantu Untuk menyelesaikan ini Nanti ketika Sudah bicara Ditambahkan lagi Satu atau dua orang Dan dia ternyata Tidak mau mendengarkan itu Bawa dialah Kepada jemaat Kenapa kata jemaat ini penting Bawa dia ke dalam Persukut Tuhan Kalau bawa dia Di dalam persukut Tuhan Maka yang pasti adalah Cara-cara yang dipakai Adalah cara-cara Sebagaimana orang bersukut Kalau bawa dia Kedalam gereja Pakailah cara-cara gereja Kalau bawa dia Di dalam tubuh Kristus Pakai cara-cara Yang Kristus mau Karena itu disebutkan Bawalah dia Ketengah-tengah jemaat Kalau nanti Ternyata Bahwa dia juga Tidak mau mendengarkan Nasihat jemaat Anggaplah dia Sebagai orang berdosa Atau sebagai Pengumut juga Anggaplah dia Sebagai orang yang Belum mengenal Kristus Anggaplah dia Sebagai satu orang Yang tidak tahu Apa-apa Dengan keinginan Kristus dalam hidupnya Anggaplah dia Sebagai seorang Pemungucuk Pada waktu itu Pemungucuk Identik sekali Dengan orang yang Sangat berdosa Memeras Dan Dia sepertinya Tidak ada hati Nurani Di sana Anggaplah dia Seperti itu Tetapi itu Sekaligus Sebuah pertanyaan Dan tantangan Kenapa pertanyaan Dan tantangan Sebab Ketika dia Bilang bahwa Anggaplah dia Sebagai seorang Berdosa Atau Pemungucuk Kepada kita Diberikan tantangan Apa yang Sudara lakukan Ketika Sudara berjumpa Dengan satu orang Yang belum mengenali Yesus Apa yang Sudara lakukan Yang harusnya Kita lakukan Adalah Kita mesti Berdoa Kita mesti Menyelamatkan Dia Menyelamatkan Yang saya maksud Itu adalah Kita berdoa Karena tidak manusia Tidak ada satu manusia Bisa merubah dia Tetapi kita bisa Menyerahkan dia Kepada Tuhan Kita berdoa Karena dia Sesuatu yang berharga Kita menunggu Waktu Tuhan Kita menunggu Cara Tuhan Untuk kepentingan Sudara lihat Betapa luar biasanya Tuhan memberikan Kepada kita Langkah-langkah Ketika ada orang Dalam jemaat Yang melakukan Kesalahan Tegurlah dia Itu sebuah keharusan Kalau salah Mesti ditegur Tapi caranya Menjadi penting Bagaimana caranya Panggil dia Untuk bicara Dua orang Empat mata Jangan langsung Hurwa Setelah empat mata Kalau dia tidak dengar Panggil tambah Satu dua orang Yang bijaksana Mungkin mereka dapat Memberi masukan Atau lain sebagainya Kalau dia tidak dengar Bahwa dia Dalam persekutuan jemaat Biarkan jemaat Menyampaikan sesuatu Kepada dia Kalau nanti Dia tidak dengar Baru dianggap Dia sebagai orang Yang tidak mengenal Tuhan Dia orang berdosa Dan memujuk Supaya apa Supaya ini Perlu kita doakan Secara khusus Secara pribadi Pertanyaan adalah Saudara dan saya Pernahkah berdoa Untuk satu dua orang Yang saudara Sedisus Sangat rusak Dalam hidup ini Kadang-kadang kita Kita lihat dia rusak Kita ingin dia mati Saja Kadang-kadang kita Lihat dia rusak Kita ingin dia tidak Usah ada di tengah-tengah Dunia Dan seterusnya Itu sesuatu yang Bermasalah buat kita Tuhan Yesus Mau supaya Sebagai sebuah Persekutuan Yang disebut sebagai Kutubu Kristus Hal-hal yang diinginkan Oleh Kristus Itu akan menjadi Bagian kita Selalu Supaya Ditengah-tengah Masalah-masalah Kesalahan-kesalahan Yang dialami Cara menyelesaikan kita Berbeda dengan orang-orang Yang tidak mengenal Tuhan Yesus Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Ya Tuhan Terima kasih banyak Engkau sungguh baik Engkau teramat baik Buat kami Terpujilah namamu Firmanmu yang sudah Kami baca Dan kami renungkan Biarlah menjadi Bagian kami Supaya Kalau kami berjumpa Dengan masalah Dan persekutuan Sungguh-sungguh Langkah-langkah Yang Tuhan Mau kami jalani ini Kami jalankan Seturut dengan Keendakmu Dan dalam kekuatan Rok Kudusmu Terpujilah nama Tuhan Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amen Terima kasih telah menonton